Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah boleh bertawasul dengan salawat? Sangat boleh Sangat boleh Asal tawasul itu teman-teman Asalnya dengan taqwa Itu rumusannya di Quran surah ke-5 al-ma'idah Ayat 35 Paling kanan di musaf sana Raga sedikit ke bawah Ya ayuhalladina amanu taqallah Ya ayuhalladina amanu Orang-orang yang beriman pada Allah SWT Tingkatkan taqwamu kepada Allah Dan carilah dengan taqwa itu sebagai wasilah Wasilah disini Tawasul, tawasul, tawasul Itu mencari wasilah Untuk bisa membawa wasilah itu Dalam rangka memohon kepada Allah Supaya Allah cepat mengabulkan apa yang kita inginkan Nah ternyata kata Al-Quran Wasilah terbaik itu dengan menggunakan taqwa Ya taqwa itu bisa apa? Macam-macam Bisa ibadah ritual, itu bagian dari taqwa Ya misalnya solat itu kan Itu bagian dari taqwa Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 itu Ya Dalikal kitabu la raibah fihu dalil Mutakhin Siapa mutakhin orang taqwa ini? Hayat 3 nya Al-lazina yu'minuna bil ghaib Wa yuqimuna salat Salat Ya makanya banyak orang bertawasul Menggunakan salat Tawasul disini menjadi wasilah Ya di Quran banyak sekali Nabi Zakaria misalnya Ketika memohon kepada Allah keturunan Ya sudah berobat sana sini Memohon dan dimihrab salat Dan dengan tawasul salatnya itu Dijawab oleh Allah Ya itu kan ada di Quran surah ketiga Al-Amran Ayat 38 sampai 39 Ya bermohon kepada Dalam salatnya Meminta kepada Allah Yang maha pembeli tanpa batas Saat orang mengatakan Ini ada batasan Apa jawaban Allah? Maka langsung dikirimkan Malaikat Menyampaikan kepadanya Allah kasih kabar gembira Kamu akan punya anak Yang mana siapa? Yahya gitu kan? Nah jadi Itu bisa menggunakan Hal demikian Bisa dengan ibadah-ibadah yang lain Seperti misalnya puasa Karena puasa juga bagian dari ketakuan Ya Al-Baqarah ayat 183 Ya ayuhad ladhina amanu Kutiba alikum usiyam Kamu kutiba ala ladhina Minqablikum La'allakum tatakun Ya Jadi birul waliden juga bisa Ya birul waliden berbuat baik Kepada kedua orang tua misalnya Bisa dengan infak Itu bagian dari takwa juga Ya bisa dengan amal-amal salih Jadi takwa itu wujudnya amal salih Yang dikerjakan dengan iman Jadi ketika pekerjaan Dilakukan dengan iman kepada Allah Maka berubah pekerjaan itu Menjadi amal salih Makanya di Quran Setiap kata iman itu Seringkali disandingkan Dengan amal salih Nah iman Ketika mengiringi perbuatan Jadi amal salih Amal salih itu Bagian tuktitian takwa Makanya muaranya takwa Jadi begitu takwa meningkat Maka Takwa jadi cara tercepat Kepada kita Untuk memohon kepada Allah Supaya dikabulkan Permintaan-permintaan kita Makanya banyak orang Memohon kepada Allah Itu dengan mengerjakan Amal salih dulu Makanya setiap kali Kita beramal salih Teman-teman sekalian Jangan lupakan untuk berdoa Karena itu cepat sekali Cepat-cepat Termasuk kisahnya orang-orang Yang viral di Al-Bukhari Itu kan Yang terjebak di dalam gua itu Dan sulit mereka Kemudian untuk keluar dari situ Setelah menggunakan Banyak tenaga Maka mereka bertawas Dengan amal salih masing-masing Nah diantara amal salih itu Ada yang dengan menggunakan lisan Contohnya apa Misalnya salawat Pada Nabi SAW Hadisnya jelas Siapa yang bersolawat Kepada Nabi SAW Dengan satu kali salawat Allah akan balas Dengan sepuluh kali Awas nih ya Awas ada Hati-hati Ada persepsi orang-orang salah Yang ditebarkan oleh Baik itu dari kalangan orientalis Ataupun misionaris Bahwa ini Nabi-nya orang Islam Masih butuh syafaat Dari umatnya itu salah Salah memahami Kita wajar lah Karena gak pernah belajar Islam kan Gak pernah salat Gak pernah puasa Gak pernah mengerti Jadi kita terangkan lagi Dengan cara yang benar Salat yang dimaksudkan disini adalah Meminta dengan salawat Itu memohon kepada Dengan keutamaan Nabi Supaya kita dapat kemuliaan Jadi bukan Mendoakan dalam konteks Mendoakan Rasulullah Rasulullah sudah baik Terjamin dan sebagainya Justru kita memohon kepada Allah Dengan membawa nama Rasulullah S.A.W Melalui salawat kepadanya Maka kata Nabi SAW Itu akan balik Sepuluh kebaikan Jadi kita bersolawat kepada Nabi SAW Meminta Hakikatnya meminta kepada Allah Supaya dengan salawat itu Allah berikan kemuliaan Seperti Allah berikan kemuliaan Tersenama Nabi Muhammad SAW Maka dari setiap datang Allah memberikan salawat Kata Nabi Sepuluh kebaikan kepada kita Dan salawatnya Allah kepada kita itu Berupa apa? Bisa berupa pengabulan doa Bisa berupa rahmat Bisa berupa ampunan Bisa kemudahan Dalam mendapatkan Solusi Dalam kehidupan Itu misalnya Di Quran Surah ke-2 Al-Baqarah Ayat 155 Sampai 157 Itu kan Bagaimana mengatasi persoalan 155 persoalannya 156 kesabarannya 157 Salawat Allah kepada kita Dan setiap orang-orang yang hidup Kalian semua akan mendapatkan ujian Untuk meningkatkan kualitas hidup kalian Bukan untuk menjadikan Kehidupan kalian bermasalah Kata Allah Apa saja ujiannya itu Ada kekhawatiran Kita khawatir Gak enak Gak nyaman Macam-macam Seperti ya Kadang-kadang lapar Kadang harta berkurang Kadang jiwa Ada yang sakit Bahkan meninggal Ada hasil kerja keras Kita diambil oleh orang lain Kita yang tender Mereka dapat proyeknya Dan berikan kabar gembira Pada orang sahabat Siapa orang sahabat ini? Ayat 156 Al-lazina Ida ashabat semua musibah Qalu inna lillahi Wa inna ilaihi Raju'un Yaitu orang-orang ketika diuji itu Dia menjadari sepenuhnya Wah ini Allah yang telah tentukan Allah ingin mengangkat derajat saya Nah jadi ini adab di Qurannya Kalau sedang punya ujian itu Diuji langsung Ya cara pandangnya pakai iman dulu Kalau pakai akal Capek nanti Jadi biarkan iman Membimbing akal kita Untuk memahami Sehingga datang hikmah Maka ketika iman kita berbicara Iman kita memberikan bimbingan Maka spirit Quran akan datang Kata Allah Setiap ujian itu pada hakikatnya Didesain oleh Allah Untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita Karena semua ujian itu Pemahamannya Itu tidak pernah datang Kecuali untuk meningkatkan kualitas Silahkan kalau gak percaya Kita kadang-kadang di satu sisi Bisa memahami dengan mudah Tapi sisi lain terkait hidup kita sendiri Kok jadi susah gitu Logika itu dipakai Saya beri contoh begini Di sekolah kan ada ujian Kita mengerti kan Setiap kali ada ujian itu Untuk meningkatkan kualitas ilmu kita Makanya kita belajar kan Supaya terlihat ilmu kita itu meningkat Kalau gak belajar Berarti gak lulus Ya makanya kan Cost atau frame terkecilnya itu Supaya lulus Supaya lulus Lulus itu apa sih maksudnya? Ya lulus itu kan peningkatan kualitas Jadi lulus kualitas kita meningkat Sehingga naik dari yang sebelumnya Dari SD ke SMP SMP ke SMA Ya hidup juga begitu Kan polanya sama saja Diuji dengan persoalan Supaya kualitas meningkat Kualitas kesabaran Ketangguhan menghadapi sesuatu Ketangguhan merencanakan Ketangguhan bersikap Dan sebagainya Nah kalau lulus disitu Nanti naik kelas Naik menghadapi lebih besar lagi Maka diuji lagi Diuji lagi Sehingga matang keadaan hidup kita Ketika semua ujian sudah dihadapi Maka kehidupan jadi ringan Untuk dilakukan Ya Nangis itu wajar Air mata itu wajar Nanti ketika semua air mata Telah keluar Pada hakikatnya Pada akhirnya Anda akan menyikapi semua Dengan bahagia Karena sudah tidak ada air mata lagi Yang akan keluar Ya kalau sudah terbiasa Mengeluarkan air mata Sehingga sampai kering Tidak ada air mata lagi Yang akan dikeluarkan Karena semua akan kebal Dengan semua jenis ujian Ringan Jadi hidupnya akan jadi Menyenangkan saja Kalau benar Cara menghadapinya Maka Al-Quran mengatakan Katakan pada dirimu Semua itu punya Allah So Allah kasih ketentuan Nggak mungkin Allah uji Di luar batas kemampuan Kemudian Pasti ada solusinya Ini ringan Pasti akan selesai Maka ketika kita bersimpu Di hadapan Allah Dan mengatakan Semua Allah telah tetapkan Semua kembali kepada Allah Termasuk solusinya Lalu kita bersabar Lalu pelan-pelan kita atasi Dengan ikhtiar Maka orang seperti ini Di ayat 157nya Ula'ika alaihim salawantum Min rabbihim wa rahmah Wa ula'ika humul